Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel, kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Jadi di sini ada sebuah pegas yang panjangnya 20 cm, kemudian digantungkan secara vertikal, kayak anggaplah seperti ini, kemudian ujung bawahnya diberi beban, ada bebannya 200 gram, pegasnya berarti 20 cm, kemudian ketika ujung bawahnya diberi beban, itu panjangnya bertambah menjadi 10 cm, sehingga panjangnya bertambah 10 cm. Oke, ini ada pertambahan di sini, 10 cm, beban ditarik ke bawah, kemudian dilepas sehingga beban bergetar harmonik, maka frekuensi getaran yang ditanyakan adalah F. Oke, frekuensi itu kemarin kita diajarkan ada rumus 1 per 2 pi, akar K per M. Kemudian kita kan belum tahu K-nya, kita cari nih, yang pertama cari K, menggunakan rumus hukum huk K kali delta X. F-nya itu bisa kita urekan menjadi masa kali G, lalu K, nah delta X itu berhubungan sama pertambahan panjang, ini X dikurangi X sebelumnya. Jadi dari soal ini kita tahu bahwa X pertama, atau X nol dulu aja deh, untuk X nol yang awal itu adalah 20 cm, kita ubah menjadi 0,2 meter, lalu ada pertambahan panjang ya, nambahnya 10 cm, berarti menjadi 30 cm, atau 0,3 meter, sehingga masanya ini kita juga urekan dulu menjadi bagi seribu ya, 0,2, berarti 0,2 kilo. Kali 10, K-nya dicari, X-nya itu berarti yang X1 ini, 0,3 min 0,2. Maka 2 sama dengan K kali 0,1, 2 per 0,1 sama dengan K. Maka didapatkan 20 N per meter itu adalah konstanta pegasnya. Kemudian dari situ berarti kita bisa masukkan, 1 per 2 kali 3,14 kali, eh akar 20 per masanya 0,2. 1 per 6,28 akar 0,2 berarti dicoret ya, 20 dibagi 0,2 itu adalah 100, maka 10, eh 1 kali 10, 10 itu adalah akar dari 100 per 6,28. 10 dibagi 6,28 itu hasilnya 1,59 atau dibulatkan menjadi 1,6 H, itu boleh.